Intro Kembali lagi di Opini, obrolan publik terkini. Masih bersama saya Fiska Anggera ini, kali ini kita punya 3 slot pertanyaan buat teman-teman. Sudah ada yang menyiapkan pertanyaan kah? Ya boleh, siapa duluan? Ya boleh mas, silahkan berdiri, perkenalkan namanya terlebih dahulu dan asal universitasnya. Oke baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, terima kasih juga kepada 3 narasumber yang telah hadir pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada GoTV yang telah melaksanakan program yang sangat luar biasa, yang bisa saya katakan TLC gitu, Tanjung Pinang Lawyer Club gitu. Kalau bisa, jangan setahun sekali ataupun 6 bulan sekali, kalau bisa sebulan sekali. Karena ini pelajaran kita bersama-sama bagaimana menghadapi masalah yang ada di daerah kita, khususnya di Kepulauan Piaw. Tepuk tangan dulu dong untuk GoTV program. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Aidil dari Sekolah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjung Pinang. Saya semester 6. Kemudian pertanyaan yang saya ingin tanyakan, bicara mengenai pengentasan kemiskinan dan kemiskinan adalah persoalan yang sangat besar, yang dihadapi oleh negara maupun masyarakat. Tentunya dalam pengentasan kemiskinan ini, tentu pemerintah telah mengeluarkan yang namanya kebijakan, program, ataupun strategi yang sangat apik yang bisa kita katakan agar meminimalisir terjadinya pengangguran, kemiskinan itu tadi. Namun di dalam pelaksanaannya kita tahu bahwa terdapat mekanisme ataupun penyaluran yang memang kurang terbuka. Itu tadi misal tidak tepat sasaran, yang seharusnya mereka dapatkan bantuan tetapi tidak tepat sasaran tadi. Kemudian yang saya dapatkan ada 12 atau 14 indikator dalam perwujudan atau pengentasan kemiskinan tadi, salah satunya di strategi penunjangan biaya pendidikan. Tadi disinggung bahwa kemiskinan itu tidak bicara aku harus punya uang banyak, aku tidak miskin lagi, tidak. Tetapi bagaimana kita memperlakukan ataupun memberdayakan masyarakat ataupun orang yang memang kita tujukan agar mereka memiliki skill, agar mereka memiliki kompeten, agar mereka memiliki daya diri, produktif, agar mereka ke depan bisa membekali diri mereka. Nah itu bagaimana pemerintah ataupun tim yang bertugas untuk menghilangkan budaya itu tadi. Saya dapat uang, oke, minggu depannya ataupun kegiatan-kegiatan lain, begitu saja terima duit, terima duit, tapi mereka tidak bisa membekali diri mereka itu tadi dengan skill, pelatihan, dan lain sebagainya. Kemudian yang dari pendidikan tadi, saya kemarin ke Lingga, itu Lingga itu tempatnya kalau kita ibaratkan kayak Kepulauan Riau, Lingga itu banyak pulau-pulaunya. Nah di pulau-pulaunya itu anak-anak ataupun masyarakat masih banyak tinggal di situ. Dan mereka, anak-anak untuk mereka mendapatkan pendidikan itu sepertinya kurang gitu loh, kurangnya fasilitas, kurangnya kunjungan ataupun akses yang mensukseskan kegiatan ataupun memberikan anak itu supaya mereka mendapatkan pendidikan yang lain. Karena ini saya, depan mata saya sendiri, mereka ngomong Pancasila saja dari 1 sampai 5 itu mereka tidak tahu. Bahkan mereka tahu, tapi urutan pertama tidak tahu urutannya gitu loh, dengan sesuai kebijakan strategi ataupun program-program yang dilakukan itu agar sebagaimana sesuai dengan keinginan kita semua. Terima kasih, kemudian mohon maaf apabila ada perkataan ataupun hal-hal yang tersinggung. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya, boleh Bapak Sirajinin Nur dibantu untuk menjawab? Jadi saya simpulkan, ada tiga nih Pak pertanyaannya. Yang pertama adalah program-program yang diluncurkan pemerintah kurang tepat sasaran katanya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sih pengaplikasian program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan skill, kemudian akses pendidikan yang masih terbatas untuk penduduk hinterland. Ya, saya menjawab dua ya, karena nanti pendidikan yang lebih tepat itu Pak Rektor kita ya. Dan Pak Edi nanti juga akan menambahkan apa yang akan saya sampaikan. Kenapa banyak program pemerintah ini yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, tapi tidak tepat sasaran dan tidak efektif. Ini semuanya bermula, bermula ya, bermula dari sistem perencanaan yang keliru. Kenapa? Membicarakan orang miskin, tapi yang begini. Kemiskinan ini hanya sebatas baru dijadikan topik-topik seminar, dibicarakan oleh orang-orang kaya, dibicarakan oleh orang-orang pejabat, dan dibicarakan di gedung-gedung yang mewah. Jadi kemiskinan ini sekarang menjadi ekspolitasi tema oleh para pemangku kepentingan yang sesungguhnya mereka tidak paham apa itu kemiskinan dan siapa orang miskin. Setuju ya? Saya ingin sampaikan begini, bagaimana mungkin pemerintah bisa tepat sasaran, bagaimana mungkin pemerintah bisa efektif mengentaskan kemiskinan, kalau masyarakat miskin tidak pernah diajak bicara, kira-kira apa yang tepat untuk dibantu, dan bagaimana nanti mereka akan bertumbuh. Karena karakteristik orang miskin ini setiap daerah berbeda-beda, kapasitas personal orang itu berbeda-beda, maka di sini penting ada strategi besar, kalau saya sebut teorinya dan ini lazim diaplikasikan oleh negara-negara yang sudah hampir maju, mereka menggunakan pendekatan people driven. Teori people driven ini berhasil di beberapa negara-negara yang sekarang sudah mulai merangka maju, karena rakyat itu menjadi aktor penting dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup mereka. Contoh, ketika saya mengadvokasi ratusan nelayan di Batam, bagaimana mereka meningkatkan istilahnya NTN ya, nilai tukar nelayan. Karena itu indikator dalam melihat apakah nelayan ini secara terat atau tidak. Ketika kita berjuang untuk meningkatkan NTN nelayan ini, kita tentu evaluasi dulu kenapa nelayan ini pendapatannya tidak pernah bertambah. Setiap bulan kemampuan maksimal untuk menghasilkan uang tidak pernah lebih dari Rp2.450.000. Sementara bantuan untuk nelayan ini sudah berlangsung selama 15 tahun. Ternyata ada yang keliru, karena ternyata bantuan-bantuan untuk nelayan ini sesungguhnya tidak dibutuhkan oleh nelayan. Karena mereka tidak pernah diajak bicara apa yang mereka butuhkan untuk bisa bertumbuh dan mandiri. Maka ketika mereka dilibatkan dalam pengambilan keputusan, ditanyakan apa yang kira-kira pemerintah bisa lakukan, di sini muncul kemudian partisipasi yang berangkat dari bawah ke atas. Bukan dari atas ke bawah. Ketika pemahaman nelayan tentang kemandirian dan pemerintah tentang kemandirian, maka di situ munculah perencanaan yang tepat sasaran, bantuan-bantuan yang diberikan tepat sasaran dan memang dibutuhkan. Hari ini nelayan kita khususnya di Batam, NTN-nya sudah meningkat tajam, rata-rata penghasilan per bulan lebih kurang Rp4.200.000, berapa peningkatannya? Besar. Kenapa meningkat? Karena ternyata itulah memang pentingnya menggunakan pendekatan people driven, bahwa nelayan itu harus diajak bicara. Dulu pemerintah habis-habisan mengeluarkan anggaran untuk membantu nelayan menggunakan kapal-kapal yang 3 ton, 5 ton, 15 ton, 20 ton, 25 ton. Ternyata ada nelayan yang tidak bisa dikasih kapal dengan kapasitas 3 ton, 5 ton. Satu, biaya perawatannya siapa mau bayar? Kapal ini harus dioperasikan oleh kelompok. Ini persoalan sendiri karena harus kerjasama. Berbeda ketika nelayan diberikan kapal-kapal yang kecil, yang kapasitas 2 atau 3 orang, ternyata mereka lebih produktif. Nah ini yang saya katakan bahwa kalau pemerintah mau membuka telinga, menyempatkan waktu untuk berdialog dengan masyarakat miskin, insya Allah bantuan-bantuan yang akan dihasilkan daripada pertemuan-pertemuan seperti itu akan tepat sasaran. Karena pemerintah juga harus menghindari jangan sok tahulah. Jangan sok tahu, tidak boleh. Harus bertanya kepada masyarakat miskin itu apa yang bisa kami lakukan untuk anda. Kenapa? Karena mereka ini adalah tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara. Kemiskinan itu bagian daripada jihad ya. Kalau kita kembali ke syariat, kemiskinan itu adalah bagian daripada jihad. Maka Saidina Ali pernah mengatakan kalau kemiskinan itu berwujud manusia, niscaya pasti akan kubunuh dia. Jadi kemiskinan itu musuh bersama. Bukan hanya musuh pemerintah, tapi musuh adik-adik mahasiswa. Kembangkan kelompok-kelompok diskusi, kemudian bikin forum-forum pemberdayaan masyarakat. Ini kan generasi-generasi penerus, generasi-generasi yang punya ilmu. Ilmunya dimanfaatkan untuk menolong orang-orang miskin. Melalui apa? Pemberdayaan, pendampingan, kemudian penyebaran ilmu pengetahuan. Kira-kira itu dari saya. Mudah-mudahan ini mahasiswa ke depan bisa berperang serta dalam pengentasan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau melalui kelompok-kelompok diskusi, kelompok pemberdayaan, dan sebagainya. Saya kira demikian. Terima kasih banyak Bapak. Boleh tepuk tangannya buat Bapak Sirajudin. Kemudian saya buka slot untuk pertanyaan kedua. Mohon diingat ya teman-teman, kami hanya mengakomodir satu pertanyaan mengingat durasi kita yang terbatas. Silahkan pertanyaannya dari meja yang mana. Boleh silahkan perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulisha. Saya dari Stisipol Raja Haji Tanjung Binang. Baiklah, langsung saja kepada tiga Bapak Narasumber yang terhormat. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Syamsir. Pertanyaannya mengenai dari segi pendidikan. Nah, salah satu faktor meminimalisir kemiskinan adalah dengan pendidikan. Karena pendidikan dapat mengeluarkan kita dari zona kemiskinan. Dengan pendidikan kita dapat menambah wawasan dan mengubah pola pikir seseorang. Namun faktanya, masih banyak anak-anak yang kurang mampu tidak mengenyam pendidikan. Meskipun pemerintah sudah menyiapkan program beasiswa. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terhadap hal tersebut dan cara Bapak untuk meningkatkan minat belajar anak-anak di Kepri sehingga generasi penerus bangsa dapat keluar dari zona kemiskinan. Itu saja. Maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak Syamsir terkait pendidikan, Pak. Mungkin tadi juga selaras pertanyaannya dengan akses pendidikan hinterland ya, Pak. Mungkin bukan karena programnya tidak sampai tapi akses terhadap dunia pendidikan yang terbatas, Pak. Baik, saya mengulang kembali tadi yang saya sampaikan bahwa secara nasional pemerintah sudah melihat salah satu aksi yang dilakukan pemerintah itu adalah mengupayakan apa yang dikenal sebagai pemutusan rantai kemiskinan melalui pendekatan pendidikan. Pada waktu kementerian kita masih jadi satu, kementerian pendidikan dan kebudayaan, itu akses tadi, akses untuk pendidikan itu, itu kita desain sampai kepada pendidikan menengah. Kemudian pada waktu terpisah menjadi dua kementerian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Destek Dikti, maka saya berada di Kementerian Destek Dikti, saya mungkin akan bicara sedikit, saya akan bicara tentang akses di Kementerian Destek Dikti saja dengan asumsi bahwa apa-apa yang dilakukan oleh kawan-kawan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu sudah meneruskan apa yang sudah menjadi kebijakan yang sebelumnya kita buat. Untuk pendidikan tinggi, tadi saya sudah katakan program yang real, yang bisa kita aplikasikan itu adalah yang kita kenal dengan nama program Bidik Misi. Nah, menjawab pertanyaan pertama tadi, saya akui memang sosialisasi dari program ini mungkin belum maksimal. Dan itu sebab kita berupaya melakukan pendekatan-pendekatan sosialisasi ini melalui mahasiswa kita sendiri. Jadi, misalnya, kepada mahasiswa-mahasiswa yang akan pulang ke kampungnya masing-masing, dimanapun berada di internet dan segala macam, itu biasanya kita titip. Kita titipkan pesan agar mereka menyampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak kita yang masih di sekolah menengah, bahwa ada akses. Ada akses bagi mereka-mereka yang saat ini berada dalam kelompok yang disebut sebagai kelompok miskin tadi untuk kuliah. Untuk kuliah dengan biasiswa yang kita kenal sebagai biasiswa Bidik Misi. Cuma tentu saja perlu kita ingat bahwa biasiswa Bidik Misi ini, ukuran pertamanya itu bukan miskin dulu ya, tapi adalah kapabilitas atau kemampuannya. Jadi, kalau dia sudah menyampaikan kemampuan yang memenuhi persyaratan, baru kita lihat bagaimana faktor ekonominya. Artinya bahwa karena ini adalah sebuah program pendidikan, otomatis tentu saja tidak bisa kita paksakan orang yang punya kapabilitas rendah untuk bisa meningkatkan kemampuannya di pentingan tinggi. Jadi, sekali lagi, menjawab yang pertama yang dulu bahwa program sosialisasi memang terus-menerus kita tingkatkan. Dengan keberadaan Universitas Maritim Rajali Haji di Kepulau Diaw ini, itulah program kita, kita upayakan. Bagaimana supaya informasi ini sampai ke masyarakat kita seluas-luasnya. Sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua. Lalu, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah kita menghimbau atau mengajak kepada pelaku-pelaku pendidikan yang ada di Kepulau Diaw pada khususnya ini untuk sama-sama memberikan perhatian bagi peningkatan kualitas pendidikan, khususnya pendidikan tengah yang ada di provinsi Kepulau Diaw ini. Jadi, ada tim kami yang secara reguler mengunjungi sekolah-sekolah di mana di situ kami memberikan pemahaman baik kepada guru maupun kepada muridnya tentang pentingnya pendidikan, pentingnya meningkatkan kualitas pendidikan dan yang paling penting adalah memberi pengetahuan kepada mereka tentang akses untuk mendapatkan, apa namanya itu, supporting atau pendukung agar mereka bisa melaksanakan pendidikan dengan baik. Jadi, sebetulnya upaya itu sudah kita buat. Tetapi, saya garisbawahi bahwa kita berhadapan dengan masyarakat. Pak, mohon izin dong Pak, satu hal dari saya. Tadi kan program Bidik Misi adalah memperhatikan kapabilitasnya yang pertama ya Pak, baru faktor ekonominya yang kedua. Di mana kita tahu bahwa kapabilitas seseorang itu berbanding lurus dengan kualitas pendidikan yang didapat. Dalam hal ini tentu kita bicara faktor ekonomi juga di belakangnya Pak, yang mana yang sekolahnya, sekolah dasarnya bagus, sekolah menengah pertamanya bagus, pasti kapabilitasnya lebih tinggi. Di banding anak-anak hinterland yang memang sekolah dasarnya aja mungkin pakai sif pagi sore, kelasnya terbatas, dan sebagainya. Itu gimana Pak? Oh, itu salah ya. Karena apa? Karena mereka diberikan berdasarkan kepada komunitasnya. Jadi misalnya ada anak hinterland, disitu hanya satu-satunya sekolah, katakanlah sekolah SMA. Ya kita tanya dari sekolah tersebut. Oh berarti ada sistem zonasinya ya Pak? Bukan free fight competition, nasional free fight competition, bukan. Ini betul-betul locally, jadi memang di mana dia berada, satu. Kemudian siapa yang menentukan anak ini punya kompetensi atau tidak, bukan anaknya saja, tapi gurunya. Jadi bisa jadi dia memang bukan juara satu, dia mungkin juara 12 lah atau apalah gitu ya. Tapi guru yakin ini anak punya kapabilitas, cuma karena dia mendapatkan kurang beruntungan dalam bidang ekonomi, sehingga dia tidak bisa meningkatkan kemampuan. Tapi guru yakin, saya yakin Pak anak ini bisa. Maka dia guru berhak mengajukan anak ini untuk mendapatkan. Lalu kita evaluasi, ya kita evaluasi, ada surveinya, ada segala macamnya. Jadi sekali lagi, sekali lagi saya katakan bahwa ini bukan open competition. Jadi ini locally, jadi maaf saya kok pakai bahasa orang putih pula ya, bahasa kita aja lah, jadi ini sifatnya terbatas. Di mana dia tempat, disitulah kita cari bibit-bibit tadi. Baik, terima kasih banyak Pak. Kemudian kita masuk ke pertanyaan terakhir di sesi ini. Dari meja yang sebelah kanan. Ya boleh, Mas berdiri, perkenalkan namanya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Budi Praidno, dari STTI Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia Tanjung Pinang, semester 6. Saya ingin bertanya pada Bapak Edy Roviano. Kita berbicara kemiskinan di Kepulauan Riau Capri. Bagaimana akses terhadap kebijakan pengentasan kemiskinan, baik terhadap program pembangunan, ataupun program pemberdayaan tersebut. Upaya pemerintahan Kepri Tanjung Pinang untuk menjalankan program menanggulangi kemiskinan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak, langsung dijawab. Jadi saya jelaskan dulu gini. Program kemiskinan ini ada yang dilaksana tingkat provinsi, ada tingkat pusat. Yang ditangkat oleh pemerintah pusat itu banyak programnya. Salah satu namanya yang sedang ngetop sekarang namanya PKH. Pernah dengar? PKH. Program Keluarga Harapan. Jadi program Keluarga Harapan ini didata oleh setiap keupatan kota. Data. Data itu mulai dilakukan tahun 2016 tadi. 2016 data, kemudian setiap tahun diupdate data itu. Yang data itu adalah kita minta bantu oleh namanya pekerja sosial masyarakat, PSM. Pekerja sosial masyarakat itu ada Karang Taruna, ada PKK juga banyak itu termasuk pemuda-pemuda yang di kampung. Kita minta bantu mereka yang mendata. Data ini setiap tahun diupdate. Jadi kalau tadi ada adik tadi bilang salah sasaran, itu karena datanya berbeda. Nanti ke depan tak ada lagi. Kedepan itu semua kementerian, semua dinas wajib menggunakan data yang sama. Sehingga tidak lagi. Dulu itu kena sasaran, misalnya kementerian perikanan buat data sendiri. BKKBN buat data sendiri. Semua buat data sendiri. Sehingga orangnya berbeda-beda. Tapi sekarang hari ini datanya sama. By name, by address, orangnya sama. Dan di luar data ini tidak boleh dapat. Ada di Nawasis, Pak, data kemiskinan itu? Iya, gimana? Ditampilkan di Nawasis, Pak. Nawasis? Program Nawasis yang digadang-gadang sama Bapak Penas? Ada. Ada. Ditampilkan data kemiskinan, ya, Pak. Ada. Jadi data-data itu ada di kantor kementerian sosial. Jadi berdasarkan undang-undang yang memegang data itu adalah kementerian sosial, data ini di-update oleh pemerintah kementerian kota setiap tahun. Jadi yang meng-update itu adalah pemerintah kementerian kota setiap tahun data itu di-update. Sehingga tidak salah sasaran lagi. Semua dinas, semua kementerian wajib menggunakan data yang sama. Datanya satu saja, sumbernya satu. Sehingga mereka bisa mendapatkan program-program itu tanpa duplikasi. Kalau dulu duplikasi. Dan duplikasi, sehingga tidak tempat sasaran begitu lah jadinya. Tapi hari ini itu tidak terjadi lagi. Dan sekarang ada pendampingan. Jadi setiap program itu tidak diberikan begitu saja, tapi ada pendampingannya. Jadi dia supaya menyerap aspirasi masyarakat miskin itu, apa yang mereka inginkan didampingi. Ada pendamping-pendamping yang memang kita latih orang-orang ini sebelum mendamping masyarakat itu kita latih. Misalnya program pemberdayaan kita memberikan mereka, kita kasih bantuan ini 20 juta ini. Mereka apa yang mereka bisa? Ini yang kita dampingi. Atau kalau mereka ingin pelatihan kita latih dulu. Kita sudah beberapa kali melatih. Tanjung Pinang ini banyak batu yang merah-merah itu batu lembanya itu. Yang kecil, bukan boksit. Yang merah-merah itu batu boksit ya. Kita sudah pelatihan itu kemarin, kita undang ahlinya. Supaya pemuda-pemuda ini bisa membuat batu boksit ini menjadi kalung, jadi gelang, jadi aksesoris. Kita sudah latih. Kemarin juga kita melatih anak-anak Karang Taruna di Kijang itu membuat gambus. Karena permintaan gambus ternyata banyak Pak. Dari Malaysia, Singapura itu banyak gambus termasuk kompang. Gambus kompang, jadi kita melatih anak-anak itu membuat gambus dan kompang di Kijang. Dan Alhamdulillah sudah ekspor sekarang gambus kompang itu Singapura, Malaysia. Ternyata bagus juga kompang dari kita gambus. Dari pohon kayu nangka, kuat dia. Itu dibuat, kita latih dan kita kasih pendamping. Bagaimana mereka bisa dapat akses ini? Ya aksesnya itu kita merekrut orang-orang dari kampung itu untuk menjadi pendampingnya. Sehingga mereka lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh kampung itu. Jadi kita juga kemarin sudah bentuk namanya pengembangan ekonomi lokal. Jadi itu tingkat provinsi ketuanya Pak Ujirin Hud. Kita sudah ada tingkat upatnya sudah ada. Untuk pengembangan ekonomi lokal. Jadi kita rencana setiap satu desa itu harus ada satu produk yang bisa dikembangkan oleh adik-adik kita. Supaya mereka bisa bekerja begitu. Supaya pengentasan kemiksinan ini semakin lama masih kurang. Saya tanya nih, kemiksinan itu mau dihilangkan atau mau dikurangin? Jawab dulu deh. Mau dikurangi atau mau dihabiskan? Dikurangi. Kalau dulu dari kemarin kita sudah kurangi. Dulu tahun pertama kali kita jadi provinsi. Adik-adik tahu berapa angka kemiksinan kita? Angka kemiksinan kita itu 18 persen. Waktu kita pertama kali jadi provinsi. 10 tahun kita jadi provinsi, angka kemiksinan itu turun jadi 11 persen. Sekarang kita turun lagi. Sekarang hari ini sudah tinggal 6,13 persen. Jadi kita sudah mengurangi. Kalau namanya menghilangkan tak bisa. Karena itu kita menghilangkan hak diri kita sendiri. Dan kita akan susah kalau tak ada orang miskin. Siapa yang akan ngecat rumah kita? Siapa yang akan memperbaiki rumah kita? Siapa yang membuat rumah kita? Tidak ada orang yang nyantik. Tidak ada yang kerja, tidak ada. Macem terjadi di negara-negara Eropa. Negara Eropa itu karena orang semua sejajah terang. Tidak ada yang mau kerja kasar. Siapa yang mau jadi pembantu rumah tangga? Susah. Yang satu lagi susahnya kalau mau berzakat. Mau berzakat sama siapa? Mau berkorban sama siapa? Orang Singapura hari ini berkorbannya di Tanjung Pinang. Karena di Singapura tidak ada lagi penerima kurban. Kurban orang Singapura di Tanjung Pinang sekarang. Jadi banyak memang tak bisa dihabiskan. Karena memang ada hak kita juga. Terlalu orang miskin juga punya hak sama kita. Kita bayar zakat. Kurban perlu. Merehab rumah kita kalau rusak. Siapa yang mau berbaiki? Kalau semua jadi kaya susah ya. Oleh karena itu adalah kita mengurangi. Kita sudah kurangi tapi menghilangkan tak bisa. Baik, terima kasih banyak Bapak. Boleh kita tepuk tangan untuk 3 narasumber kita yang luar biasa pada hari ini? Setelah ini saya masih punya satu sesi lagi. Tapi mengingat durasi kita yang tidak memungkinkan pertanyaan hanya dibuka untuk 2 slot saja. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di sini di opini obrolan publik terkini. Terima kasih telah menonton!